warahmatullahi wabarakatuh kita akan membahas inversion inversion itu artinya pembalikan jadi inversion itu artinya pembalikan jadi sebelumnya kita pelajari di materi-materi sebelumnya bahwa yang diluat itu tentunya subject, kemudian verb jadi subject dan verb tapi dalam bahasa Inggris ada beberapa konteks itu di inversi atau di balik jadi dari kata invert jadi inversion artinya pembalikan jadi yang kita akan dapatkan bukan subjectnya duluan tapi verbnya yang duluan kemudian jadi subject sebenarnya ada beberapa konteks kapan kita bisa menggunakan sistem inversion termasuk dalam pertanyaan in question tentunya wajib kalau pertanyaan ya tentu harus inversion jadi kita lihat ini contohnya where is she? jadi verbnya adalah is jadi bukan where he is salah ya kalau kita mempertanya pertanyaan where she is sama dengan what is your name jadi bukan what your name is what is your name itu pertanyaan jadi is sebagai verb dan your name sebagai subject jadi dalam question itu kita inversi ya ada juga place expression plus verb plus subject ya kalau plus expression kita lihat kalau kita letakkan plus expression di depan kalimat itu biasanya dia bentuk inversi ya around the corner was a nice cafe ya jadi ini sebenarnya tapi tidak salah ya kalau misalnya kita bilang a nice cafe was around the corner sama ya cuma ini kita anggap lebih formal dan ini biasanya memang sangat formal ya dan ini biasanya dipakai dalam buku-buku sastra ya ini yang umum yang kita dapatkan sehari-hari ya here is my number ya here is my number biasanya kita can I have your number? here is my number ya biasanya here comes the bus the busnya sudah datang ya sudah datang busnya jadi ini konteks-konteks yang sehari-hari jadi kalau kita letakkan plus expression itu biasanya di inversi jadi verbnya dulu baru subject ya jadi tidak bisa kalau kita bilang around the corner a nice cafe was ya salah kalau begitu jadi salah kalau tidak tidak inversi ya nah selain plus expression juga negative expression negative artinya yang negatif ya only termasuk negative jadi lihat ini ya only after only after ini satu perasa dia ya only after waiting many hours did jadi verbnya dulu kemudian subjectnya ya the train kan seharusnya kita bisa bilang the train finally arrived only after waiting for many hours ya waiting for many hours jadi bisa ya kalau kita balik sebenarnya sekali lagi kami sampaikan bahwa pembalikan ini hanya untuk semacam sesta ya atau untuk formalitas begitu istilahnya tapi tidak salah ya kalau misalkan tidak kita inversi tapi tentunya harus kita paham bahwa ini ada dan ini diujikan di twofold ya tetapi terkait dengan soal inversi dalam Tufel kami cek itu sangat jarang saat ini muncul kalaupun ada biasanya cuma satu atau dua soal saja ya dalam satu paket jadi dalam satu paket jadi sekali tes itu biasanya kita hanya akan mendapatkan satu atau dua tes dua model soal yang menggunakan sistem invest itu pun kalau adanya jadi tergolong jarang semuanya tapi tentu patut kita pahami ya oke next conditional jadi kondisional juga bisa inversi kondisional yang menggunakan kata were should dan had itu bisa kondisional bisa inversi ya normalnya yang bukan inversi itu kita bilang if I were a doctor I would bridge nah kalau kita inversi menjadi where if where I jadi verbnya where dulu kemudian if-nya dihilangkan ya where I a doctor ya gitu inversi oke next comparison juga itu bisa sistem inversi kalau kita lihat he purchased more marbles dan john ini yang biasa kita dapatkan sehari-hari ini sangat umum dan dianggap lebih kurang formal dibanding yang lain ya ini yang juga termasuk formal dan termasuk umum ini yang sebenarnya sangat jarang dan kita lihat verbnya dulu das kemudian subjeknya jadi verbnya dulu das kemudian john ini yang inversi ini model-model inversi yang akan kita bahas ke video-video selanjutnya untuk video kali ini kita hanya akan membahas inversi dalam bentuk question-nya untuk inversi selanjutnya kita akan bahas di video-video kedepan oke kita masuk ke inversion in questions sense ya nah ini kita lihat he can go to the movies verbnya adalah kenya subjeknya adalah he ini belum di inversi karena bentuk positif tapi kalau kita ubah dia dalam bentuk pertanyaan maka tentunya dia harus dibalik atau di inversi jadinya verb dulu can he kemudian subjek she was sick yesterday ini normalnya kalau kita inversi tentunya was harus ke belakang kalau bentuk pertanyaannya jadinya was sick yesterday he has dan his homework jadi kita lihat hasnya verbnya langsung ke belakangnya ingat jadi yang kebelakang itu tubinya ya to be to do to have dan modal ya sudah akan menjelaskan bahwa to be to amish what's worth to have to have to have to do itu do 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 does do dan modal itu termasuk can should might jadi itu istilahnya dasarnya dalam bahasa inggris he goes to the movies menjadi does he go to the movie kemudian kalau ada yang belum paham dari mana ini itu pastikan kembali ke materi dasar ini sangat dasar yang tentang to do to be to do to have modal kalau misalkan ada yang tidak paham segera cek di google tentang to be to do to have modal itu sangat dasar dalam bahasa inggris itu dasarnya sebenarnya kembar next they like watching football menjadi do they like watching football sorry ini pertanyaan ini yang salah ini betul pertanyaan jadi kita lihat verbnya do kemudian subjeknya they he told me the truth menjadi they tell the truth jadi verbnya did kemudian subjeknya verb sorry subjeknya they jadi itu bentuknya untuk questionnya kalau tidak di question bukan dalam butuh pertanyaan harus normal kembali subjek dan verb bukan verb dan subjek oke what is the homework ya ini kalau bentuk pertanyaan maka kita lihat verbnya adalah is subjeknya the homework subjeknya the homework nah bagaimana kalau kita bentuk dalam kalimat kita lihat I do not know what the homework is ini kan bukan bentuk pertanyaan ya jadi ini bukan bentuk pertanyaan maka dia harus menjadi normal jadi kita lihat subjeknya the homework dan verbnya adalah is jadi ingat ya non-close jadi sebenarnya itu non-close bentuknya dari pertanyaannya yang kita put kita letakkan dalam bentuk kalimat positif maka jadinya seperti inilah modelnya jadi salah kalau kita bilang I do not know what is the homework salah kalau kita bilang itu karena ini bukan bentuk pertanyaan jadi I do not know what the homework is ya jadi harus begitu which book does he want kita lihat pertanyaan inversi kemudian subjeknya he kalau bukan kalau tidak inversi maka dia kembali normal jadi subjeknya dan verbnya adalah wants I am wondering which book he wants jadi which book he wants adalah noun clause kalau ingat kembali selesai kita ingat bahwa subjek dan verb dulu ya when can I live jadi kalau kita balik tentunya when I can live jadi disini when I can live jadi when I can live jadi salah kalau kita bilang when can I live tapi when I can live karena bukan bertuk pertanyaan jadi tidak boleh diinvesti lagi where are you going berarti menjadi where you are going where you are going jadi where you are going jadi normal jadi subjeknya dulu kemudian popnya are ya jadi harus normal bentuk pertanyaan ini untuk ini do you know bukan where you are going jadi tidak bisa kita bilang do you know where are you going salah ya tapi seharusnya do you know where you are going karena bentuk pertanyaan ini kembali ke do you know anggaplah hilang ini misalkan do you know me ya jadi me bukan pertanyaannya disitu tapi yang pertanyaan adalah do you know itu ya semoga bisa dipaham sekarang kita masuk ke contoh soal correct oleh incorrect ya oke the school does not have fixed schedule when is the seminar held jadi yang ditanyakan adalah ini ya yang bentuk inversion nah kalau kita lihat disini dia invert jadi is kemudian subject ini adalah the seminar ini bentuk yang salah karena ini kan bukan pertanyaan ya jadi tidak boleh diinversi seharusnya is ini ke depannya ke depan the school does not have fixed schedule when the seminar is held sorry ini ya when the seminar is held bukan ini ya oke jadi pulangnya disini subjectnya lah the seminar ya jadi yang benar adalah the schedule the school does not have fixed schedule when the seminar is held kapan seminarnya diadakan next how the new teacher can know the regulation in this school nah ini kan bentuk pertanyaan nah kita lihat subjectnya the new teacher dan vote-nya adalah can ya atau can know seharusnya ini can ke depannya how can sini ya jadi bentuk pertanyaan how can the new teacher know the regulation in this school jadi salah ini ya seharusnya can kembali ke depan subject ya the curriculum designers based the level of the lesson materials on what can the students achieve jadi kita lihat base informasi ini ya kalau utamanya jadi yang ditanyakan adalah ini ya yang merupakan non-close-nya ya bentuk yang mau diimpersi kita lihat subjectnya the students kemudian popnya adalah can ya di inversi ini salah karena ini kan bentuk positif ya kalimat positif atau firmatif bisa silahkan ini bukan bentuk pertanyaan jadi seharusnya can dipindahkan ke sini ya jadi what can the student sorry the curriculum designer based the level of the lesson materials on what the students can achieve jadi bukan inversi multiple choice the lawyer ask the client why ingat bukan pertanyaan dan di tufolio tidak ada pertanyaan pernah saya pribadi dapat suatu soal dan itu bentuk soal yang sudah temporolo dan menurut saya soal modern saat ini kita tidak pernah dapat lagi bentuk pertanyaan dalam multiple choice itu mungkin alasannya karena kan bentuk pertanyaan tidak begitu kita gunakan dalam writing jadi kalau formal writing akademik writing itu sebenarnya kita sangat jarang menggunakan pertanyaannya dia normalnya kalimat positif selain pertanyaan jadi oke kita kembali lagi jadi konektor jadi harus subject dan verb jadi jangan verb dan subject berarti yang benar adalah charlie subjek dan verb jadi bukan kalau kita bilang why did he saya akan akan bertanya ini juga para ini juga begitu oke so that's all kita bahas dulu sedikit ini salah benarnya baru disilakan dikerjakan di di kelas daring kita lihat nomor 1 kenapa bisa salah when the phone is not certain sorry the phone company is not certain when will the new directories be ready kalau kita lihat ini kan bukan pertanyaan jadi tidak bisa di inversi seharusnya will ini normal kembali ke depan subject jadi when the new directories will be ready jadi itu yang seharusnya kalau nomor 2 aman kita lihat the professor does not understand jadi ini saja utamanya the professor does not understand dan konekturannya adalah why student subjeknya adalah ini dan did adalah did adalah sebagai verb jadi silahkan direnjutkan quest ini di kelas daring so thank you much assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati